Intro Penguasa yang enak hidupnya hanya karena banyak harta di badannya, kelak matinya tidak akan terhormat. Oleh karena itu, jangan kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Berani melakukan suatu kebaikan lebih baik, daripada sekadar menguasai dalil-dalilnya. Racun kelabang ada di kepala. Racun kalajengking hanya dipucuk ekor. Racun ular hanya ada pada ular yang berbisa. Sedangkan penjahat, racunnya terletak pada seluruh badannya. Para jurid yang mencintai rakyat jelata, akan disayangi rakyat dalam negara itu, dan membuat kokohnya negara, dan menjadi perisai negara. Saya ini tentara. Tentara itu pedoman hidupnya Sabta Marga. Kami patriot Indonesia, pendukung dan pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Orang baik tidak boleh makan daging yang tidak suci. Harus pantang terhadap apa yang menjadikan badan kotor, atau segala sesuatu yang menyebabkan ketidakjernihan lahir maupun batin. Termasuk makan dari yang bukan haknya, misalnya harta hasil korupsi. Bareng siapa melakukan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan orang lain, akhirnya nanti ia akan mendapat pembalasan dari perbuatannya sendiri. Perbuatan buruk dan baik itu mengikutimu dan menunjukkan jalan sampai ajal. Oleh karena itu, selagi masih hidup, jalankan perbuatan yang baik agar memperoleh sarana, memperoleh tempat di surga. Perubahan keadaan itu kehendak Tuhan. Tidak ada kesaktian yang menyamai kepastian Tuhan, karena tidak ada yang dapat menggagalkan kepastian Tuhan. Sikap pasrah kepada Tuhan bukan berarti tidak mau bekerja, melainkan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Berhasil tidaknya apa yang kita lakukan, merupakan otoritas Tuhan. Banyak berkarya tanpa menuntut balas jasa untuk menyelamatkan kesejahteraan manusia. Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu. Saya tidak begitu peduli dengan batas waktu, sebagai pejabat yang lebih diperhatikan adalah tanggung jawab. Bekerja dengan kesungguhan hati. Menciptakan keserasian agama adalah salah satu syarat utama menguatkan ketahanan nasional. Tuhan itu satu, ada di mana-mana, abadi, pencipta alam seisinya, dan menjadi sesembahan manusia sejagad raya, dengan memakai tata caranya masing-masing. Saya menentang keras perselisihan agama. Pancasila telah menetapkan dalam sila pertamanya, ketuhanan yang maha esa. Itu tidak khusus untuk satu kepercayaan agama. Hak beragama, sesuai dengan keyakinan masing-masing, harus dijamin dan dilindungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!